Terima kasih Anda masih bersama Kompas Gorontalo. Saudara Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Mayor Jendral TNI Victor Hasima Tupang, membuka kegiatan Training of Trainers di Batalion Infantry 713 Satyatama, Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo pada selasa pagi. Kegiatan Training of Trainers atau TOT ini merupakan latihan yang dilaksanakan untuk mencetak instruktur yang berkompeten dalam mendukung tugas pokok TNI yang akan melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB pada tahun 2022 mendatang. Kedatangan Mayor Jendral TNI Victor Hasima Tupang disambut dengan jajar kehormatan dan tarian adat Gorontalo Langga sebelum akhirnya membuka kegiatan Training of Trainers kepada Prajurit Yonif 713 Satyatama. Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Mayor Jendral TNI Victor Hasima Tupang berharap melalui kegiatan Training of Trainers ini bisa meningkatkan kemampuan para prajurit untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian. Majen TNI Victor Hasima Tupang menjelaskan pemberangkatan prajurit TNI dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB ini memiliki sejumlah keuntungan bagi Indonesia, khususnya bagi prajurit karena para prajurit bisa melihat kemampuan kesatuan dari negara sahabat lainnya. Selain itu para prajurit juga bisa mengenalkan sejumlah keunggulan yang dimiliki Indonesia mulai dari produk industri pertahanan Indonesia, budaya, bahasa, kesenian tradisional, masakan khas dan destinasi wisata Indonesia. Manfaat yang kita rai, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan personil kita. Seluruh tentara Indonesia itu kan memiliki keuntungan kalau dia bisa bertumas di dunia internasional. Dia bisa berkomunikasi, dia bisa melihat kemampuan-kemampuan satuan dari negara-negara sahabat yang ada di dunia. Kita juga menjadi etalase Kementerian Pendusian dan Perdagangan. Baju yang kita pakai ini adalah buatan dalam negeri. Ini kita expose di luar negeri, kita kasih tahu ke negara setempat, kita kasih tahu ke negara-negara sahabat bahwa Indonesia bisa memproduksi baik ANOA maupun pakaian yang ada yang kita gunakan. Dalam kegiatan Training of Trainers diikuti oleh 30 prajurit yang akan dilaksanakan selama dua minggu ke depan. Rencananya personil tersebut akan memberikan hasil pembekalan yang diterima dari Instruktur Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI kepada seluruh prajurit UNIF 713 Satya Tama yang disiapkan untuk penugasan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB tahun mendatang. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.